Gua denger-dengar nih, adik mau melawan seorang Alex Silva Nah itu gimana adik tuh? Karena nonton dia dari waktu masih kuliah Events dia dari waktu Awal-awal One Championship masuk di Indonesia ya Dan Alex Silva ini kan mantan juara kan Mantan champion di One Championship kan? Siap kakak Buat lo sendiri? Saya mau bilang buat kakak ya Ini MMA kakak Bukan submission Oke kakak Mama bilang kamu tidak Kok pukul sampai berdarah? Iya kakak Buset Jadi sudah Itu masih SMP ya? Masih SMP kakak Jadi sudah mace bilang Mama-mama Mama bilang Kok stop ikut-ikut barang itu saja Kok bantu mama di kebun aja Saya bilang iyo mama Sudah baku tumbuh sabarang aja Pokoknya baku tumbuh kayak Kayak di kampung aja Jadi balik ke SMA Lihat ZENWALK ADRIAN HONIATO Representing From Tigershock Academy Papua Bad Boy ADRIAN MATIIS Halo kak Halo nak Apa kabar adik? Ya kakak puji Tuhan Baik Baik Luar biasa Baik Gue denger-denger nih Adik mau melawan Seorang Alex Silva Itu gimana adik tuh? Kakak Ya memang benar Saya nanti 11 Maret ini Mungkin akan Bertanding melawan Silva Itu juga salah satu impian saya sih Soalnya gue liat di Instagram One Championship ID Lo udah mulai Saywar tuh ke Silva Ada kontennya naik tuh Itu sulama kakak Itu sulama Itu video lama? Itu sulama bikin Itu ya Ya waktu kita belum-belum fight itu masih pandemi-pandemi Jadi ya itu memang istilahnya saya punya tolak ukur lah kakak Saya punya tolak ukur untuk Muji saya punya kemampuan sampai dimana itu Kemampuan ground lo Kemampuan ground Jadi ya istilahnya saya juga mengidolakan dia tuh kakak Jadi memang ya istilahnya tolak ukur buat saya lah Nah terus gimana nih Ini kan lo mau dilawanin sama yang lo idolain nih Perasaan lo gimana tuh? Saya berperasaan sih kakak Kalau untuk perasaan sih saya senang sekali ya kakak Saya senang campur Campur saya respect juga sama saya punya idola Karena dia mau untuk lawan saya begitu kakak Jadi ya istilahnya saya punya impian itu tercapai begitu kakak Ini pokoknya saya bermain sebaik mungkin lah Saya bermain sebaik mungkin Dia bisa kasih dampak ke saya Saya juga bisa kasih impact ke dia juga Dan Alex Silva ini kan mantan juara kan Mantan champion di One Championship kan Siap kakak Ya istilahnya itu kakak Saya senang nonton dia karena memang dia juara kakak Pada zaman itu kak Jadi memang dia salah satu sosok Untuk istilahnya Adrian Istilahnya lihat ke atas sebagai tolak ukur Oke menjadi tolak ukur lo Tolak ukur saya Jadi memang banyak yang jago-jago juga Banyak yang sujago mungkin Sabuk-sabuk yang di kita ini kan Pindah ke sana kemari Pindah ke sana kemari itu kakak tuh Jadi memang banyak yang jago Tapi kan Sekarang sabuk di Joshua ya Joshua Pecio Itu masih mudah banget lah ya Mudah banget kan Mudah banget umurnya itu Belum 27 kayaknya itu orang 26 kakak 26 kakak Jadi ya istilahnya Adrian apa Karena nonton dia dari waktu masih kuliah Event dia dari waktu Awal-awal One Championship masuk di Indonesia ya One Championship masuk di Indonesia Saya sudah suka sama Maksudnya suka dalam tanda kutip Saya senang ngeliat fight-nya Karena dia nge-press orang tuh Selalu di ground terus ground Karena dia emang black belt BJJ gitu Nah adik sendiri sekarang Di BJJ atau di ground sendiri Punya sabuk gak sih? Kalau untuk Adrian sendiri sih Kalau di Istilahnya pakai gitu Adrian belum ada sabuk Tapi Di Luta Livre lo ada Di Luta Livre ada Sabuk apa nih? Saya sabuk orange Sabuk orange Oke Nah ini Sabuk orange tuh udah level berapa? Kalau black belt kan udah level paling akhir tuh Di Brazilian Jijitsu Kalau orange tuh Di Luta Livre sendiri Level keberapa tuh? Itu kayaknya Kalau di orange itu Kayaknya level 2 atau 3 sih Oke Setelah kuning Kalau yang setahunya Adrian ya Karena tingkatan-tingkatan itu juga Berarti abis kuning Orange Orange Oke Level 2 lah kita anggap ya Level 2 lah Nah ini Kalau level 3 kan biru Kalau tidak salah Biru atau ungu Saya kurang tahu juga Tapi ya Puji Tuhan dapat Masih diberikan Mandat untuk Bisa sampai Istilahnya latihan Luta Livre Masih bisa sabuk Orange Kakak salah satu Syukur juga Puji Tuhan juga Nah ini akan berpengaruh gak nih? Ini kan lo kan Ibaratnya kalau di Shad Mission Lo belajar ground fighting Apa ya? Permainan atau rules ground itu Lo masih baru level-level awal lah Awal Silva ini kan udah Master gitu Udah Profesor malah kan Black belt gitu Ah ini Lu ngaruh gak sih Buat lo sendiri? Saya mau bilang buat kakak ya Ini MMA kakak Bukan submission Oke kakak Bener-bener Ini MMA Apapun bisa terjadi ya Lo mau kunci Gue timpa Kalau mau kunci Saya tumbuh ko Kalau mau ini saya pukul ko Jadi kalau mau yang mana sebenarnya Jadi ya Kalau masalah soal master Master atau black belt Atau yang apa-apa itu ya Ya istilahnya Adrian respect Dengan pencapaian sampai disitu Tapi sabar Ini kan dunia MMA kakak Saya tidak tahu Ya memang kamu jago disini Di itu Tapi kan Lawan juga kan Pasti mempersiapkan diri Dengan bagus juga kakak Ya Jadi ya istilahnya ya Kalau Untuk Adrian sih Kalau di dalam MMA sih Tidak terlalu ngaruh-ngaruh juga sih kakak Kok mau Tabrak ya Pokoknya kita baku tumbuh Saya tidak tipu Pokoknya baku tumbuh kakak Tidak ada cerita Ini kan Adrian sendiri Kalau tipikal mainnya kan Maju terus Maju terus kak Dengan pukulan-pukulan boomnya gitu Ya siap kak Tapi untuk lawan Silva ini Lawan idola ini agak Ya Game planenya apa nih? Adrian Game planenya sih ya Tidak banyak-banyak sih kakak 1,2 Istilahnya ini memang 1,2 Sproul Sproul ya 1,2,3 Sproul Pokoknya begitu Begitu kak Sudah persiapkan diri Mantap lah kakak Istilahnya mau lawan idola Soalnya tuh Jadi memang harus Press mantap-mantap Semoga Adrian Diberi kesehatan terus ya Amin kakak Dan selalu negatif dari covid Ya Kan kalau Kalau positif Aku mencintaimu saja kakak Ya Allah Sif kakak Amin amin negatif selalu Mudah-mudahan Jadi soalnya Untuk berangkat ke Singapura Kan harus Memenuhi protokol dulu kan Iya kakak Jadi Nanti harus karantina Lagi disana Adrian selalu dikontrol Sama Pelatih juga tuh Master Juli Sama pelatih-pelatih lain tuh Jadi Master Juli tuh Anjurkan untuk Ya setiap Dua atau tiga hari Itu kita anti-gank Untuk semua dekat-dekat Selalu ya Untuk kontrol situasi ya Jadi Beberapa hari lalu Antigen tuh negatif Semua kakak Terus Baru kemarin ini Hadirian PCR PCR Negatif juga kakak Jadi ya Mudah-mudahan aman lah ya Sampai nanti hari H Lo menuju Singapura Ini terakhir tanggal N6 nanti PCR lagi Itu kakak Karena 48 jam Sebelum keberangkatan Ke Singapura Soalnya dulu Kalau gak salah Abro Fernandez juga Gagal fight Gara-gara positif ya Atau orang yang Corner dia yang positif ya Iya Yang corner juga kan Corner juga harus Negatif juga Jadi bener-bener Kalau soal Keberangkatan Kakak Abro Saya belum tahu Itu kakak ya Tapi ya Kayaknya ya Dipersulit Di mungkin Di punya data-data Belum lengkap Belum lengkap mungkin Atau apa Jadi ya Seperti itu sih kakak Oke mudah-mudahan Pandem ini Segera berlalu lah ya Amin kakak amin Semua maunya Seperti itu Iya Jadi kita bisa Ada event lagi One Championship Di Indonesia Jadi ya Istilahnya Semua bisa Ini tuh kakak tuh Kembali lagi Dan Indonesia Seperti dulu lagi Dan kita Kemarin ada Berita duka ya Kita turut berduka Atas Meninggalnya petinju Hero Tito Hero Tito Yang event di Holy Wings kemarin ya Siap pak Ya turut berduka Turut berduka cita Oke kita berlanjut Adrian Mateis Siap Sekarang denger-denger Lo tuh punya Kesibukan baru Yaitu Ngantor Adrian Matis Ngantor Aduh kakak Ngantor sih Puji Tuhan kakak ya Istilahnya Masih Istilahnya masih Tetap di jalur Tuh kakak tuh Di jalur bagaimana nih Maksudnya Maksudnya ya Dulu kan kita Adrian kan kuliah di sekolah Perikanan Perikanan Tuh kakak tuh Ya puji Tuhan Maksudnya Setidaknya Adrian ya Ada punya Senior Istilahnya Adrian bekerja tuh Di ikut rulesnya Oh masih di jalannya ya Masih di bidangnya Di bidangnya kakak Jadi ya Puji Tuhan Adrian kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan Keren loh Dia punya kantor Di gambir kakak Siapa Kalau kakak Lari sore di Monas Fiks Ada lihat kakak Dari atas nanti Oke kakak Jadi Adrian Di Game D4 Di lantai 12 Adrian di Bagian PSDKP kakak Apa tuh PSDKP PSDKP Pengawasan Sumber Daya Perairan Jadi tugas lo Ngapain tuh Saya punya tugas Itu kakak Jadi ada Kalau Kapal-kapal Ilegal Masuk Biasakan Adrian itu Petroli udara Adrian petroli udara Jadi Di pesawat Adrian jaga kamera Jadi pantau Jadi pantau Lihat kapal yang asing Kita tinggal Fotoin aja Nanti kirim ke kantor Kantor ngecek Ini betul Atau tidak Surat perizinannya Ini Mereka cek Oh kalau Pas Berarti selamat Jadi lo yang monitorin Di lapangan tuh lo ya Monitorinnya Jadi kita monitornya Dari pesawat Jadi kalau kita dapat target Biasa Kalau target ini Gelap Berarti kita suka keliling Setelah macam dapat target Itu Dia Memang Gak punya surat-surat Atau dia dari negara lain Kita langsung Telepon ke pangkalan Nanti Mereka yang eksekusi Eksekusi Jadi kok pekerjaan ini Terbang melulu ya Terbang terus Ya kakak Puji syukur Istilahnya ya Istilahnya ya Apa ya kakak Bersyukur aja Jadi Ya semua mau Seperti saya juga Tapi ya Puji Tuhan Masih bisa Naik pesawat Istilahnya bisa menikmati Salah satu berkat Tuhan Kok bisa sih lo kerja disitu Gimana ceritanya bro Jadi Awalnya gimana Awalnya tuh begini Jadi Saya punya teman Andriawan Dia ada dikenalkan sama Ada Ada bapak satu Kepala pengkalan di Jakarta Kepala pengkalan di Jakarta Di Jakarta pengkalan PSDKP kakak Di Jakarta Terus Sudah Karena Kakak tau waktu pandemi kan kita gak bikin apa-apa itu Betul Tidak bikin apa-apa Kebetulan Saya punya Teman yang saya anggap saudara ini Dia kan waktu pulang ke juaraan Dunia di Itali Kalau tidak salah Waktu itu kickboxing Andrea Wandermita Ya Andrea Wandermita Pulang dari kickboxing Sudah itu Dia menghadap ke bapak Ketua pengkalan di Jakarta Terus minta kerjaan Sudah minta kerjaan Bapak bilang Aduh Kalau kerja di pelabuhan bisa Di kapal juga bisa Tapi bagaimana dengan kalian punya fight nanti Sudah dikenalkan sama kita punya bapak direktur yang paling baik nih Yang kebetulan kita punya kakak kelas juga Masih Senior Alumni Jadi ya Kita punya alumni itu namanya Pak Ipung Pokoknya Sudah jadi Yang kepala pengkalan juga nih Kakak kelas juga Masih alumni juga Masih alumni juga Jadi dikasih kenal Sudah Jadi pas Andrea Wandermita Menghadap sampai di kantor Andrea Wandermita Ditawari tuh Dek kamu tinggal saja di rumah saya Tapi Andrea Wandermita Bapak Minta maaf ya Saya tidak bisa tinggal di rumahnya bapak Karena Ada saya punya teman juga Di Kosan Keren loh Persaudaraan kalian tuh keren banget ya Jadi pas Andrea Wandermita Bapak bilang begitu Langsung kita punya Bapak tuh Pak Direktur bilang gini Ya sudah Nanti hari Senin ini Kamu ajak dia ke kantor Sudah saya Ajak ke kantor Jadi sudah pakai-pakaian rapi-rapi Tak ke kantor Itu belum gunting rambut kakak Masih kayak penjahat kakak Lu tuh sama Andrea Wandermita Sedekat apa sih Sampai dia tuh Ditawarin Di tempat yang enak nih Nolak gitu Demi elu gitu Ya kakak istilahnya kan Kita dari Kuliah Dari Dari Waktu itu Ini kakak Ceritanya tuh dulu tuh Dia tidak sedekat Ini kakak Waktu itu tuh Kita di Serang Serang Banten Waktu kita kampus di Serang Banten itu Jadi Dia lihat ini Cara-cara bermainnya Elias Pasti kakak Adi kenal tuh Elias Eronimus Kita anak-anak timur nih kan Biasa suka bermain sama-sama kakak Terus kalau ada Uang Itu kita suka beli nasi tuh Kita suka makan sama-sama Dia tertariknya sama kita dari situ tuh kakak Karena kita tidak pernah Solidaritas kalian ya Kalian tuh solid banget dilihat Solid Ini geng-geng Bapu Abit Boy Waktu itu Kita tidak pakai geng-geng sih kakak Jadi ya istilahnya Kita berteman ya Apa yang kita dapat Maksudnya kita sama-sama Kita dapat Dirasakan sama-sama Beli makanan Langsung makan sama-sama Walaupun makan nasi dengan sos tomat kakak Kita nikmati hajar sama-sama kakak Nah dari situ kan Ya Andri lihat kita Pucara berteman begitu Akhirnya Dia main dengan kita Dia berteman dengan kita ya Sampai sekarang ini kan Sampai kita jalan ajak-ajak dia Sembarang-sembarang Macam pencuri orang Udang Di serang sana kakak Kacau Pokoknya kita di serang Dia gak pernah makan biawak Saya potong biawak Suruh dia makan Eh kok makan biawak Aduh dia makan lagi kakak Pokoknya dia teman yang paling top juga Sekarang ya Kita bertujuh tuh Sekarang ya tinggal dua yang aktif tuh kakak Yang istilahnya bertanding Yang lima orang ini kan Sudah kerja-kerja Jadi Sudah Sudah Maksudnya mereka masih aktif juga Saling chat Kita saling Kalau mereka ini Yang kayak Ilyas Ironimus tuh memang Fokus ke kerjaan aja Mereka gak bisa menyalurkan hobinya Kesian Iya Kan umpun Mama marah Iya kakak Jadi ya kita memang Anak-anak timur memang Kepala batu Sama dengan kakak Nom semua Memang kapala batu Tapi kalau kita punya orang tua Perempuan bicara tuh Pasti kita dengar Sudah 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 pasti dia menurut Nah disini kan Enaknya di lo ini kan Lo kan Kerja nih Di kantor Tapi Kantor ini Kalau gak salah gue denger Mereka mensupport juga Untuk prestasi kalian berdua Iya kakak Jadi Di STP tuh ada beladiri Yusikendo Kalau kakak tau ya Ada beladiri Yusikendo Kebetulan kita punya Bapak Direktur ini Dulu waktu kuliah Di STP Dia itu Beladiri Yusikendo Jadi dia paling support kita Jadi salah satu master lah Salah satu master Di Yusikendo Jadi Yusikendo itu Salah satu ex school Yang ada di kampus Dari kampus STP STP Dibuat sama Bapak Guru besar kita Ramat Sue Yang jadi direkturnya Kebetulan Sama-sama Di satu beladiri Direktur yang di Kantor kementerian Kelautan Kebetulan dia latihan Yusikendo dulu Waktu dia masih Di STP Jadi bisa merasakan Jiwa-jiwa Fighting Petarung Fighter itu Ada di dia Jadi dia ngerti Beliau juga bersahabat Beliau itu Orang Jogja Pokoknya Untuk adriensi Beliau itu Istilahnya Jadi mentor Juga bagus Jadi bapak juga Bagus Karena ya Istilahnya Kalau macam kita Tidak ada kerjaan Di rumah Dia sering Nak Kayak rumahnya bapak Paling Ngopi-ngopi Makan Temani beliau Ini kan Langsung di Apa ya Di ending karir lo Bukan di ending sih Di karir lo yang sekarang Gitu lah Nah Gue tuh penasaran nih Lo tuh Awalnya gimana sih Kok bisa Kenal MME Terus Masuk ke STP Gitu-gitu tuh Gimana sih awalnya Bisa Boleh lo ceritain gak Oh iya kakak Awalnya Jadi Saya sekolah di Sorong Kakak SMP tuh saya di Sorong SMP di Sorong Ya SMP di Sorong Terus Dari Sorong itu Istilahnya saya Dulu juga ikut karate Kakak Tapi tidak Tidak sampai macam Sabuk hitam Sabuk biru Dan berapa Dan kawan-kawan Paling tidak Saya di Sabuk putih sih Jadi sudah Gara-gara Pukul kakak senior Kok dulu ikut Karate Terus pukul kakak senior Gara-gara kakak senior Pukul bibir darah Mama bilang Kok pukul sangat berdarah Iya Buset Jadi sudah Itu masih SMP ya Masih SMP kakak Jadi sudah Mace bilang Mama-mama Mama bilang Kok stop ikut-ikut Barang itu saja Kok bantu mama Di kebun aja Saya bilang Yuk mama Sudah dari SMP tuh Sampai Saya masuk ke Supiem Negeri Sorong Di Supiem Negeri Sorong Itu ya sudah Sekolah Sekolah Tiga tahun Saya kenal STP itu Dari Saya punya Guru-guru Di dalam Kampus Di dalam SMA Maksudnya Kita kan kebetulan Supiem Negeri Sorong Kan Asrama Jadi saya dikenalin Sama Saya punya guru-guru Ada Beberapa guru lah Ada Pak Erwin Usemahu Ada Pak Ibnu Kotob Mereka yang kenalin Saya STP Karena kebetulan Mereka alumni dari situ Mereka rekomendasi Adrian Aku masuk disini Enak nih Anjing Masuk di dalam itu Dapat suruh salto-salto Kak Memang top Aduh Eh lo jalur masuknya Ke STP itu prestasi Apa undangan Apa gimana Saya undangan kakak Undangan ya Kebetulan saya Peringkat tiga ya Peringkat tiga Di sekolahan lo dulu Di SMA lo dulu Di SMA ya kakak Jadi saya ikut jalur Undangan masuk ke STP Sudah Masuk di STP Saya Kuliah Kuliah Saya lihat ini Laki-laki botak Ada tarik-tarik ban Ini Tarik-tarik ban Tarik-tarik ban Pas waktu itu ada Masa orientasi Mahasiswa ya Ospek Ospek Jadi pas duduk begini Dom Puter Dia punya video Video dia fight-fight Gimana ya Pak C ini Saya lihat-lihat Dia puh video kan Paseng di itu Tuh kakak Oh di Proyektor gitu Proyektor Jadi weh Taruna-taruna nonton Nobar gitu ya Kita nobar Tiba-tiba dia masuk Weh dia bicara pokoknya Pak C kasih motivasi Pokoknya Pak C juga kan Main film Tuh kakak Tumpu pelatihan dalang Sudah Dia main film Dia cerita-cerita Dia pake hidupan Kalau tidak salah Waktu itu Beliau ada Persiapan ke Australia Lagi tarik-tarik ban Mau fight di Australia Mau fight di Australia Master Zulin Lagi tarik-tarik ban Lagi tarik-tarik ban Saya ini kan Kepala botak juga Karena Siswa baru Dibotakin Iya kakak Karena siswa baru kan botak Jadi sesama botak Ada chemistry gitu Tidak Tidak juga kak Jadi ya Maaf master Itu yang ngatain master Aku enggak Kan yang bilang botak Kakak Adi Mana ada Jadi begini Jadi waktu itu master Ada latihan fisik Jadi saya nyapu 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 Saya lihat beliau Sudah saya datang Saya datang ke beliau Saya bilang Pak Mohon izin Saya juga mau Seperti kayak bapak Begini Langsung dibilang Benar kamu Saya bilang Siap Benar Sudah Kamu nanti latihannya Siap Sudah Tingkat satu Saya belum latihan Serius Sampai saya pindah Ke Serang Ke Serang Banten Waktu itu ada kampus Di Banten juga Sudah Sekarang kita Kelas dua Balik Dari situ Saya sudah mulai aktif Latihan Sudah aktif Latihan Music Kendo Latihan Waktu itu Ada fight Di Tangerang Eventnya Kakak Vincent Majid Oh jadi lo Waktu itu meminta Langsung ke Master Zuli Langsung dikasih Oh silahkan Tidak Atau diuji-uji dulu Kayaknya kan Kalau ngeliat Tipikal Master Zuli Gak begitu orang Yang mungkin langsung Dikasih begitu aja Atau gak disuruh Pijit-pijit dulu Saya itu Saya itu Dapat panggil Ke rumah terus Anak Pijit dulu Oke siapa Pastikan lo dites Secara mental dulu Sebelum lo dilatih Bila diri Gue tau Tipikal Master Zuli Silawanto Jadi ya Jadi kalau dia Liat orang tuh Dia gak langsung Tiba-tiba ngasih ilmunya Gitu Yudah Gue ajarin Gak begitu dia Paling piji Terus kan Dia Liat dulu orang nih Ini Ilmu gue Gue turunin ke dia Layak gak nih Kan gitu Apa yang Apa yang Di ujikan ke lo Gitu Dites apa loh Waktu itu Kalau Kalau untuk tes Kebetulan Karena kita siswa Disitu tuh Jadi memang Ada S-school Yang kita pilih Jadi disitu memang Saya pilih S-school Beladiri Biar bisa ketemu beliau Hampir tiap hari Dengan Jadi ya Sudah kakak Jadi ya Paling Kalau master Panggil ke rumah Paling suruh pijit Jadi sudah Pijit Pijit Sudah lulu Sudah di luar Jadi ya Istilahnya Kalau master Panggil kan Mungkin Ada istirahat Sebenarnya Adrien itu tidak menolak Master mau suruh Pijit juga Tetap Tetap Pijit Jadi selalu ingat Dari mana kita berasal Siapa yang membesarkan kita Siap Jadi kau punya versi Tapi jangan Kau rubah Kau punya versi Maksudnya Tetap Kau jadi versi diri lo Jadi versi diri lo Dengan versi yang bagaimana Begitu Gimana Gimana Bentar Gue belum nyerna Ulangin lagi Jadi kau punya versi Terbaik Jangan rubah versi Yang lama Yang dulu Yang kenal kau Bagaimana Sampai sekarang Jangan kau lupa Karena banyak orang Yang sayang Sama kita Jadi ketika kau di atas Jangan pernah kau Sombong Karena orang jatuh Dari lantai tiga Saya kaki patah Apalagi jatuh Dari yang paling tinggi Jadi kalau sudah di atas Jangan lupa orang Yang di bawah Itu saja Oke kita balik lagi Tadi kan awal-awal lo Masuk Yusika Indo dulu Untuk stepnya Itu gimana tuh Yusika Indo tuh Apa yang lo dapat Dari Yusika Indo Jadinya Saya dapat Banyak sekali kakak Dari Yusika Indo tuh Adrian dapat Banyak Pembelajaran Dari master-master Salah satunya Master Juli Master Awal Terus Guru besar kita Ramotswe Jadi ya Lebih Rasa kekeluargaan Karena Biar bagaimanapun Dari Yusika Indo tuh Baru Adrian bisa kenal Banyak orang Bisa kenal Kakak Adi Bisa kenal Kakak Ajis Bisa kenal Kakak yang satu Kakak Apep Sampai sekarang Kita punya dunia yang Dulu Ketika Kita masih merintis Kita punya jalan kehidupan Jadi istilahnya Apa ya kakak Di Yusika Indo tuh Banyak hal Hal yang Adrian belajar Tentang Jadi ada hal lain Selain bila diri Diajarkan di Yusika Indo Ada ilmu lain lagi Kakak selain Baku pukul Karakter kita juga dibentuk disitu Maksudnya Dengan orang Berbicara bagaimana Etika kita juga dididik disitu Pokoknya etika semua Nah Lanjut ke Pertarungan pertama kali Lo tuh Di mana sih Di event apa Saya bertarung pertama kali Di Muatai Waktu itu ada Salah satu event Yang dibuat sama Kakak Biasa kita di Tagersak Mengenai kakak besar Kakak Vincent Jadi ada di salah satu Event Bapaknya kakak Vincent Bikin event Muatai Waktu itu Kalau tidak salah Di Tangerang Ibu di Luhur Itu sudah Adrian Ketemu sama Atlet Porda Kalau tidak salah Kalau dari daerah Porda Ya kakak Sudah Waktu itu Adrian Cuma tahu Jeff Stride aja kak Sudah maju dengan Jeff Stride Puji Tuhan menang Dari situ Karir pertama Sampai Sekarang Kalau pertandingan pertama Kan pasti berkesan banget Siap Apa waktu itu Yang apa ya Hal Mungkin hal Pokoknya hal yang Paling berkesan Pertama kali Lo naik ring Pertama kali Apa yang lo rasain Kan ini Bukan soal naik ring Bukan soal Baku pukul Hari itu tuh Saya lihat Cewek cantik Paling banyak kakak Kakak tau lah Taruna Kakak tau Taruna kan Jadi memang Hari itu tuh Hari yang paling top Kita datang Dengan mobil bagus Keluar Terus Kita lihat Cewek-cewek Banyak Sampai mama Cantik-cantik Sampai Hampir saat pulang tuh Baru kan Waktu Waktu timbang kan Belum ada itu Waktu timbang Timbang barang kan Belum ada Memang hadirin Tidak bisa tidur Karena memang Fight pertama Lo gak bisa tidur Fight pertama Apa yang ada Di otak lo Waktu itu Kenapa tidak bisa tidur Tidak bisa tidur Itu tuh saya pikir Besok saya mau bikin apa Saya mau pukul jeb duluan Saya mau strike duluan Atau saya mau tendang Sudah saya selalu pikir-pikir Apa yang harus saya buat Jadi Kalian teman-teman yang Fighter yang baru-baru Mau merintis karir Ketika kalian mau fight Terus kalian gak bisa tidur Itu wajar ya Itu wajar ya Itu wajar ya Jadi memang tidak bisa tidur Baru pas malam itu tuh Kita pulang dari Tangerang Nimbang Pas pulang malam itu tuh Hujan Kilat Guntur Jadi memang Pas suasananya masuk Jadi kan kita kan Asrama barat Tuh kakak tuh Jadi Tidur kesini Tidak bisa Lihat kesini Elias pemuka warna hitam Atau Tanya Eh kok kenapa Kok tidak bisa tidur Ya saya tidak bisa tidur Kenapa Ah tidak bisa nih Kenapa jadi Besok kita dua mau bikin apa Sudah Aku tumbuh sabareng aja Pokoknya Aku tumbuh kayak Kayak di kampung aja Jadi balik Balik ke Sibla Lihat Aduh tidur Elias juga tidak bisa tidur Elias juga tidak bisa tidur Tanding pertama Saya mau kan Baru kilat guntur kakak Baru kan di belakang asramak Itu kan Ini Pohon sukun kan Itu tuh kakak tuh Pohon sukun kan banyak Jadi kalau angin tiup terus Jatuh Daun-daun patah Baru jatuh Di atas yang Itu tuh Memang malam itu Memang pas Sudah jadi Jadi mencekam banget ya Pokoknya Mencekam kakak Jadi ya Tapi paginya Terobati Lihat Terobati Ciwi-ciwi Pas turun langsung Kita lihat Wih mama Ternyata macu-macu Bagus-bagus ini Mangga bagus Mangga bagus Pokoknya disitu Tidak ada barang-barang Yang memang Istilahnya Belimbing asam Tidak ada kakak Semua ini Pepaya manis Mangga bagus Itu cewe-cewe Ringgel atau apa Itu kayaknya Anak-anak kuliah Yang disitu Kakak Bo di luhur situ Kebetulan kita Fightnya tuh Dekat kampus itu Jadi Ih anjing Lihat cewe-cewe Jadi kakak tau Kalau taruna Lihat cewe kan Emangnya di STP Nggak ada Mangga bagus Memang ada Mangga bagus Tapi kan Mangga bagus itu Kita tidak lihat Seperti maksudnya Mereka punya Aura-aura yang bagaimana Karena waktu Kalau di luar Pada dandan gitu Iya tuh Kalau di kampus kan Ya Istilahnya ya Gimana Apa ya Istilahnya tuh Kalau mau dibilang Su sering lihat Su sering ketemu Su sering-sering Tuh kakak tuh Sering ketemu Di tempat Su beda tuh Kalau di luar tuh Kayak Kalau di luar Ih macam Macam wow Begitu Baru Duh pake Baju-baju Seksi-seksi Oh ya Gue tau mungkin Gara-gara penampilannya Penampilan mereka Itu lagi Sebenernya di STP Kalau penampilannya Juga sama aja Kali Kalau di luar kan Bebas berdandan Pokoknya waktu itu Yang saya paling ingat Sekali tuh Pokoknya disitu Banyak cewek cantik Itu saja kakak Oke Habis itu berlanjut Ke event berikutnya Apa nih Event berikutnya Ya Adrian sempat Apa ya kakak Istilahnya Sempat Main MMA Belum main MMA itu Adrian fight lagi Di maksimum Di maksimum Kalau tidak salah Saya lihat Maksimum Saya lihat Kok main Iya kakak Kalau tidak salah Itu di maksimum Terus Ketiga saya main MMA Kalau tidak salah Di Subang Ketemu Ardi Lumihi Iya Ketemu kakak Oh itu seru tuh Seru tuh Gimana nih Kasih cerita dulu Soalnya disitu terjadi Apa ya Wow Kalian sekarang tinggal Satu atap Sama Ardi Lumihi Yang dulunya Pernah bertarung Jadi ya Kalau Kalau kakak Ardi Itu Dulu awalnya Lo Pas Sebelum kenal sekarang Kan lo belum kenal Waktu mau fight sama dia Gak tau siapa Ardi Belum kenal dong Itu gimana Ceritain dong Waktu itu Bukan belum kenal Waktu itu Sudah agak kenal Karena dia Yang ngelatih saya Dengan Elias Sebentar Disini Gue pernah denger Lo tuh Hajar dia Abis-abisan Karena lo Kesel sama dia Tidak Ada Ceritanya tuh Begini Jadi ya Waktu itu Kakak Ardi Waktu itu Kasih latihan saya Dengan Elias Jadi waktu Kasih latihan Kakak Ardi Kalau tidak salah Dia waktu itu Lati saya dengan Elias Itu tendangan Jadi sudah Disitu Terus Lama lagi Baru Sudah Kakak Ardi Sudah kelihatan Tiba-tiba Dibilang fight Dibilang fight Jadi pas sampai Di hotel itu Saya lihat Kakak Ardi Nih Ategur Kakak Dulu Kakak Dulu Jadi Mungkin merasa Senior Senior Saya bilang Oh Iya Jadi Kotegur dia Dia bagaimana Di hotel Tara respon Dia Bukan Tara respon Mungkin Tara Lihat Jadi sudah Saya bilang Sama Elias Elias Buat tondo Puguru Bagaimana Jadi Kebetulan itu Waktu itu fight Kakak Ardi Punya lawan Kalau tidak salah Kabur Atau mundur Kalau saya tidak tahu Jadi sudah Kau pengganti Jadi Waktu itu Saya lagi nyapu-nyapu Master awal Panggil saya Adrian Besok kamu ke Subang Master Juli Panggil kamu Oh iya siap Kamu gantiin fight Kamu berani gak Saya bilang Saya berani aja Cuma bawa-bawa Kepukul aja Sudah saya ketemu Sama kakakak Ardi Kakak senior Sudah Itu event MMA pertama kali Lu disitu Ya Event pertama MMA Disitu kakak Jadi Main 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 Menang apa tuh Waktu itu Pelawan Ardi Saya Menang Diberhentikan Wasit Ronde TKO Ronde 2 Atau ini TKO ya Jadi disitu juga Mungkin Kakak Ardi juga Jiwanya memang Jiwa petarung Gladiator Gladiator Ah itu Gladiator Sampai pica-pica Tetap bertarung Gadiator yang di Holy Wings Kakak Oh kenapa Kenapa gladiator Gladiator di Holy Wings Bicara pukul tuh Kayak apa Itu baru gladiator asli Kakak Ardi Karena super darah-berdarah Dia masih tetap Mau positif Saya juga diberhentikan Saya juga diberhentikan Karena wasit yang berhentikan Sebenarnya dia masih Sanggup untuk Fight Itu gladiator yang sesungguhnya Ya kan di Holy Wings Entertain bro Emang menghibur Ya tapi Jangan begitu juga Kakak caranya Maksudnya apa Apa yang mau dibanggakan Itu jatuhnya Menjatuhkan Pamornya Indonesia Oh gitu Bukan masalah Entertain Kakak Semoga bisa entertain aja Bisa bikin entertain Tapi jangan begitu juga Jadi menurut Adrian sendiri Kemarin event di Holy Wings Itu gimana tuh Yang gladiator melawan Kalau yang event yang lain Itu memang top Kelas Kecuali Kecuali gladiator itu Aduh Bahaya sih Gladiator itu sih Gladiator itu Tukang kawin sih Aduh Gladiator di atas lanjang bro Jadi ya Istilahnya Bikin sesuatu ya Ya Paling gak tunjukin lah Skill boxing yang sebenarnya Yang sebenarnya Paling gak lo belajar Latihan boxing dulu gitu Ya istilahnya Jeff Stratt Yang benar aja dululah Komedi boleh Tapi juga jangan Senora itu Baru Itu kan Jatuhnya Mengotori Teman-teman Boxing itu sendiri Jadi ya Makanya kalau mau entertain Ya jangan nih Kayak begitu juga Istilahnya ya Orang Cari artis Yang memang Tau fight Yang ngerti boxing Yang ngerti boxing Jangan cari artis Yang model-model Kayak gitu Yang bisa saja Tung bisa panggil orang Dari pasar Bisa lawan dia Juga bisa Jadi ya Jangan begitu Istilahnya Memang entertain Menurut mereka Entertain Tapi kalau menurut kita orang Orang-orang berladiri kan Sedih Prihatin Karena orang sorot Semua kesitu Bagaimana orang-orang luar Pasti komentar Karena event Internasional Waktu itu Filipin Lawan Indonesia Jadi ya Istilahnya ya Kalau mau cari Panggung Jangan begitu juga Maksudnya Tau Rurusnya juga Kalau mau bikin Intertain Intertain Kayak begitu ya Minimal Kau latihan Tinju Tiga bulan Baru fight Ini Kau baku pukul Kayak begitu ya Ayam sayur Oke Kita lanjut Ke Abis ketemu Ardi Lumihi Abis itu Lo ikut Event lagi Event muatnya lagi Ketemu Kakak Adi Kalau tidak salah Di siang Itu Itu hancur-hancuran Memang Aku pica Memang Pica Tidak ada cerita Jadi ya Pernah lawang kakak Saya punya kakak senior Sendiri Dan waktu itu Memang saya mengakui Bahwa memang Saya punya kakak senior Itu top Di Muatnya Kita dulu main Ampro ya kakak ya Ampro Waktu itu Wah Gue juga Temu siapa Adrian Matis Oh Adrian Matis Kemarin dia Abis kasih Pecar di Subang Oh yaudah Main di kelas berapa 52 ya 54 kakak 54 Iya kok berat 54 saya 52 Kok kasih turun Berat badan itu Masih skipping dia Bukannya besok tanding Masih skipping aja Dia Oh itu lawan gue Kita belum kenal Langsung kakak Ardi Di 53 Karena memang Saya bisa turun kakak Memang saya 54 saya syukur Sekali kakak Kita belum kenal Waktu itu Saya sudah Sudah pantau dari jauh Oh ini lawan gue Masih skipping dia Udah besoknya Diberondong pukulan Gue sama dia Kok main Kita main itu Sudah tidak dengar Bel bunyi lagi Kakak itu baku ambur Karena orang itu semua Rame Rame Pukul-pukul Ini ring Memang rame Kakak adik Kasih jatuh saya Saya kasih jatuh kakak adik Rame Tuhan Kok main Emang gila begini Wih buset Pokoknya Gue ditabok-tabok Kali itu gue Ngerasain di brondong Pukulan Baru itu bro Bener-bener gue dihujanin Pukulan Kan lo main begini kan Lo teknik belum sebagus ini Dulu masih Awal-awal belajar kali ya Gue juga masih Baru awal-awal juga kan Tapi gue ngerasain Diberondong pukulan Saat itu Bener-bener bro Kasih taruh kakak adik Di Di Samping-samping ring Itu Cuking meko Melari Kenapa Kakak ardi blok bawah Pukul di atas Tapi Saya Disitu gue tau Gue tau Lama-lama Oke dia mainnya gini Saya pegang kepu kepala Ya kakak klins Saya klins Udah Saya pulutut Cium tulutut Cium dulu Memang Memang Betul Jadi memang Itu terus Ya event itu Kakak adi yang menang Memang top Saat itu Terus Ya Berikutnya Berikutnya sih Apalagi Adrian main Kayaknya sudah banyak banget Udah gak terhitung Yang perintilan-perintilan itu Bahkan Main jiu-jitsu Yang di Di Apa Ses poluan Yang di Apa Lebak bulu Kan baju baku pinjam Abis Apakah Kasih elias Apakah Kasih kekaryahan Apakah Kasih saya Sampai semua Final Sampai Baju Bajunya Tuker-tukeran Ya Tuker-tukeran Itulah Waktu Merintis karir Sampai segitunya Mau fight aja Baju Sampai Berganti-gantian Sampai lulus Sampai lulus Itu Sudekat sekali Dengan kakak Adi Kita dua pernah Kerja di salah satu Projek Di salah satu Gym Waktu itu Di Pengelitian Maksimum Di Walter Bangun Sidi Jadi biasa Kalau Karena waktu itu Saya tidak punya motor Jadi Saya pakai sepeda Kalau ada kelas Seperti saya sepeda Atau tidak saya nginap Di sana Pagi kelas Biasa kakak Adi Kalau kuliah Keguna Dharma Saya biasa Gojek Di dia Pulang Kekosan Di pasar minggu Sudah kita Kisah kakak Adi Kakak Apep Kalau mau makan siang Kita mau masak Atau Kita mau makan Di warteg yang di depan Jalan sana Nah ini kita berlanjut lagi Kok lo bisa sih Masuk ke One Championship Itu awalnya gimana Jadi Sampai jumpa di sana